Indonesia punya satu daerah yang sangat plural di Korea dan Jepang Tapi orang suka salah paham, kenapa coba? Oke, seperti biasa langsung saja kita mulai Daerah yang sangat terkenal di Korea Selatan dan Jepang Itu sebetulnya sudah umum ya dan sudah lama viralnya Namanya Bali Cuman walaupun memang sudah lama orang tahu ya Di sana, di Korea Selatan dan di Jepang Tapi kadang masih suka ada salah paham gitu Nah coba deh, misalkan saya juga pernah coba nanya ya Pada saat saya bikin artikel itu nanya ke orang Jepang dan orang Korea itu Orangnya saya tunjukin nih ya Dan artikelnya kalian bisa lihat nih Saya tampilkan beberapa Nah disitu saya mengajukan pertanyaan yang intinya sama Emang apa sih yang viral tentang Indonesia di sana Dalam perkataan lain Apa sih yang paling benar-benar dikenal di sana gitu Tentang Indonesia Nah intinya jawabannya sih sama ya Kalau kita ambil tarik benang merahnya Yaitu Bali Memang bisa kita tahu lah dari situ ya Promosi Bali sudah bagus Cuman Kadang heran juga gitu Kenapa sih kok Bali lebih dikenal sebagai negara-negara Bali Daripada sebagai bagian dari Indonesia Dan kalau kita sebut Bali merupakan bagian dari Indonesia Berarti Bali salah satu pulau di Indonesia Bagian dari kami ini orang Indonesia Nah dan lebih cerdas lagi ketika kita lihat di Google mungkin Atau di peta-peta lain lah ya Bali itu ya sama Maksudnya kayak seperti Sumatra Seperti Kalimantan, Jawa Atau mungkin pulau-pulau lain lah Masih banyak kan pulau di Indonesia Tapi biasanya Yang kurang paham itu Karena kekurangan informasi ya Biasanya kekurangan informasi itu Karena orang asing tersebut Belum pernah ke Indonesia Kalau misalkan dia Nah karena dua orang ini sudah pernah ke Indonesia Otomatis mereka udah lebih mengenal gitu Bukan cuman Bali sih Walaupun mungkin bisa jadi Ada yang belum pernah ke Bali ya Tapi Karena sudah ada interaksi dengan orang Indonesia Mereka bisa mengetahui dan kepo dengan daerah-daerah lain di Indonesia Bahkan bisa bikin kangen Emang si Indonesia itu bisa bikin kangen gitu Kapan ku Indonesia Sangat-satat mau Jalan-jalan ku Indonesia Kadang ada perwimpian juga Jalan-jalan Indonesia Jakarta Bali Bandung Makan saat Jemurat tangan Makanan Indonesia Sama teman-teman Indonesia Kalau ada yang charak Pasat Bisa Ala 新聞 Mungkin ada, tapi tidak banyak Orang Korea memang sedikit ada benci Sama orang Jepang atau China Itu lebih banyak Indonesia di dekat Joko, tidak ada Biasa-biasa saja Orang Korea memang paling suka jalan-jalannya ke Bali Yang sudah maju Indonesia juga ada Tidak suka orang Korea Tapi tidak banyak juga Orang Korea memang sedikit kurang ajak Waktu cinta, patah Indonesia bertekal Dan bahkan Orang Indonesia kadang tidak suka Senang-senang saja Ngajak ke sini saja Maksudnya menyebut-nyebut daerah lain di Indonesia Di sini keren, di sini keren Tidak kesiapan diri saja Untuk menelusuri Nah di sini pun saya sudah pernah mencatat Mereka berdua ini Justus pernah mengungkapkan rasa kangen Sari Hindu Bukan pada daerah Bali ya Tapi daerah Daerah lain juga di Indonesia gitu Ya artinya Indonesia itu Bikin kangen Ngangenin gitu Dan satu bagusnya Bagusnya ini Karena memang Biasanya ini orang-orang Orang-orang asing Dari yang pernah ke Indonesia Siapapun dia ya Yang suka Apalagi kalau dia sudah suka banget Sama Indonesia Dia mengenalkan ke teman-temannya Ya teman-teman bisa lihat lah Banyak orang asing yang bikin vlog ya Tentang Indonesia Terus Dia bahkan memperkenalkan kepada teman-temannya Di negaranya Pada saat pulang gitu Dia kenalin Blah-blah-blah-blah Tentang Indonesia Sampai ada yang melihat videonya lah Segala macam lah Foto-foto Wah temannya excited dong Seneng gitu Wah gue tertarik nih Sampai ada yang Mau belajar bahasa Indonesia Jadi mereka kadang lebih Apa ya Timbul ketertarikan Karena dari temannya sendiri Cerita Tapi kalau misalkan Kurang diceritakan sih Mereka kurang tahu Ya seperti Sepertinya saya tulis lah disini Ada Sedikit pernyataan ya Yang menunjukkan Hal itu Dan itu juga Sebetulnya kita jadi berterima kasih ya Sebagai orang Indonesia Karena Dikenalkan gitu Indonesia Kepada teman-temannya Sampai mereka juga Udah mulai itu Mereka rasa suka tuh Wah Indonesia nih Kayaknya harus datang Dan berlibur kesini Atau sampai Mau belajar bahasanya Sebelum ke Indonesia Kan Bagus ya Jadi Setelah tidak langsung Menjadi Duta bagi Indonesia Di negara Dia sendiri Ya itu saja Mungkin bermanfaat Bagi kita Dan juga Bagi Terutama Bagi teman-teman yang baru ya Yang mungkin dia Apa Mewancara orang Tentang Indonesia Dan mungkin Akan mendapatkan Informasi yang Ternyata ada Misinformation gitu Informasi yang Kesalah pahaman Informasi Itu hal wajar sih Tapi kadang kita kan Butuh informasinya Dia tahu seperti apa sih Orang-orang disana Tahu seperti apa gitu Bukan untuk Menghakimi Itu apa Tapi kan Kalau sebagai kita Penulis konten Di bidang jurnalistik ya Ya sebagai Apa istilahnya Pengwak fakta gitu Oh orang berpikir Seperti ini Orang berpikir Seperti itu Jadi Biar orang Orang banyak Tahu gitu Oh seperti ini Faktanya Bukan beratuh Untuk hal-hal negatif Terima kasih Sudah menonton Semangat buat Teman-teman yang Mulai berkarir Teman-teman yang Sedang berkarir Dan mungkin Sudah pensiun Kebanyakan Masa berkarir Si penonton saya Bye Assalamualaikum Anjol Assalamualaikum Arigatuh Guja masih